Halo teman-teman Superuser Pada video sebelumnya Kita telah belajar bagaimana cara Konfigurasi Agent X Reverse Proxy Plus SSL AdSense Crypt Yang kesemuanya kita jalankan di Atas docker container Terkadang masih ada yang merasa Kesulitan Dalam melakukan konfigurasi Reverse Proxy ini Apalagi jika menggunakan Kontainer seperti Tutorial yang kita lihat sekarang ini Konfigurasinya Terasa rumit Apalagi menggunakan Docker container Tambah lagi kalau sudah mulai banyak Mengelola aplikasi Makin banyak juga Konfigurasi Agent X yang harus ditambahkan Nah Untuk mengatasi hal tersebut Ada tool yang bisa kita gunakan Untuk mengelola Semua Agent X Proxy yang kita Konfigurasikan Di sini kita akan menggunakan Ngin X Proxy Manager Websitenya di Ngin X Proxy Manager Dotcom Ngin X Proxy Manager ini Kita akan Memudah Dalam melakukan konfigurasi Proxy Berbasis web Jadi kita pakai Gwi tidak Konfigurasi Teks tapi Hanya bagian Persiapan awalnya saja Selanjutnya untuk menambahkan Proxy nya Semuanya lewat Gwi sesuai namanya Proxy Manager Baik untuk kebutuhan tutorial ini Di sini sudah Disiapkan Pakai VPS Ubuntu 2204 Kemudian untuk Domain Sudah diset Subdomain Ini sudah diarahkan Ke IP Server Baik Untuk Pertama Kita Install dulu Docker Jika belum terinstall Kita pasang Key untuk Repository Pasang Repository Docker nya Update Repository Lalu kita install Docker nya Kita tunggu Sampai Selesai Oke Instalasi Docker nya Sudah Selesai Lanjut Kita Membuat Website HTML sederhana Kita deploy Di atas Docker Disini Membuat Directory Sesuai nama Domain Dan Subdomain nya Oke Kemudian Membuat Directory Dari www Dan membuat File index HTML Oke Setelah itu Kita membuat Docker Compose Oke Kemudian Kemudian Disini Kita Ubah Namanya Sesuai Sesuai Oke Ini akan Membuat Container Dengan nama App Lasa Code Kemudian Berjalan Di Host port nya Pakai 8080 Yang akan Diteruskan Ke port 80 Di dalam Container Kemudian Directory yang Tadi Yang tempat Penyimpanan Atau Document Route Website Akan Dimounting Ke Directory Engine X Dalam Container Lalu Disini Ada Network Konfigurasi Network nya Untuk Network Default nya Nanti Akan Pakai Network External Yang Kita Akan Create Tersendiri Namanya Proxy Network Oke Kita Save Setelah Itu Kita Buat Dulu Network Yang Tadi Proxy Network Oke Setelah Itu Kita Build Container nya Dengan Menjalankan Docker Compose Sekaligus Menjalankan Container nya Oke Sudah Start Coba Kita Cek Oke Oke Sini Sudah Up Status Container nya Kita Bisa Uji Dengan Menggunakan Perintah CWRL HTTP Http 127 001 8080 Oke Ini sudah Aktif Bisa Dijalankan Menampilkan Source HTML Yang Kita Buat Tadi Nah Nah Ini Untuk Dummy Website nya Yang akan Dibuatkan Proxy Sudah Siap Sekarang kita lanjut Untuk Install Nginx Proxy Manager Nah Pertama Kita Membuat Direktori Dulu Kita Pindah dulu Ke Direktori Home Membuat Direktori Nginx Proxy Manager Masuk Ke Direktori Lalu Membuat Direktori Yang Dibutuhkan Ada Direktori Data Let's Encrypt Dan MySQL Kemudian Membuat File Docker Compose Oke Ini Kita Copy Saja Dulu Like Ini Akan Membuat Container Dengan Nama Nginx Proxy Manager Dibuat Dari Docker Image Nginx Proxy Manager Versi Terbaru Port Yang Di Expose Ini Port 80 443 Dan Port 81 Port 81 Ini Yang Digunakan Untuk Web GUI Nginx Proxy Manager Kemudian Diset Inform Variable Untuk Informasi Koneksi Database Kemudian Mounting Binding Directory Data Dan Let's Encrypt Yang Kita Buat Kemudian Ini Nanti Membutuhkan Service DB Service DB nya Ini Membuat Container Dengan Nama MariaDB Engine X Proxy Manager Ini Image Yang Digunakan Kemudian Enform Variable Lalu Directory Yang Dimounting Kedalam Container Kemudian Konfigurasi Network Menggunakan Network Yang Sama Yang Digunakan Tadi Oleh Website Yang Sudah Dideploy Di Container Oke Ini Kita Save Setelah Itu Kita Build Container Kita Tunggu Sampai Selesai Oke Ini Sudah Selesai Sudah Start Container Sekali Lagi Kita Cek Oke Ini Saya Maksimis Dulu Oke Oke Ini Sudah Jalan Proxy Manager Dan Database Yang Digunakan Containernya Oke Sekarang Kita Browse Engine X Proxy Manager Di Web Browser IP Server Sini Pakai Public IP Dan Port 81 Oke Ini Public IP Port 81 Oke Sudah Bisa Di Akses Sekarang Kita Login Default Paswalnya Email Adres Admin At Example Dot Com Password Change Me Oke Change Me Oke Akan diminta Untuk Mengganti Alamat Email Oke Save Save Dan Mengganti Password Setelah itu Save Oke Sampai Sampai disini Engine X Proxy Manager Telah Terinstall Langkah selanjutnya Adalah Kita akan Membuat Proxy Untuk Website Yang sudah Deploy Sebelumnya Untuk Membuat Proxy Host Kita klik Menu Host Proxy Host Klik Tombol Add Proxy Host Atau dari sini Juga Sama Kita Masukkan Nama Domain Atau Subdomain Yang gunakan Tadi Sudah Dibuatkan App.plasakode.com Enter Kemudian Ini HTTP Forward Host Name Disini Kita Masukkan Host Name Containernya Tadi App.plasakode Kalau Mau cek Lagi Nama Containernya Oke Ini Nama Containernya Lalu Masukkan Forward Portnya Ini Pakai Port Yang ada Di Dalam Container Bukan Host Containernya Kemudian Kita Save Oke Sekarang Kita Tes Akses Klik Nama Subdomainnya Oke Websitenya Sudah Bisa Diakses Berarti Konfigurasi Proxynya Juga Sudah Berjalan Dan Berhasil Konfigurasinya Oke Tanpa Membuat Lagi Konfigurasi Secara Manual Melalui File Kita Langsung Buat Disini Baik Langkah Selanjutnya Kita Mau Set Atau Memasang SSL Untuk Subdomain Langkahnya Langkahnya Itu Kita Edit Proxynya Oke Ini disini Edit Lalu Tab SSL Ini SSL Certificatenya Saat ini Tidak ada Tidak menggunakan SSL Atau Tidak menerapkan HTTPS Kita Request SSL Certificate Kemudian Kita Force Supaya Memaksa Menggunakan SSL Oke Nanti Auto Redirect Ke HTTPS Dan aktifkan HTTP To Support Lalu Alamat Email Misalnya Mau pakai Email Lain Untuk Akun Sekaligus Notifikasi Expire Certificate SSL Ini Kemudian Kita Agree Term of Service Lalu Kita Save Oke Ini Masih Proses Kita Tidak Lihat Prosesnya Seperti Yang Di Comment Melakukan Request Oke Disini Keterangannya SSL nya Sudah terbaca Let's Encrypt Oke Sekarang Kita Coba Akses Atau Bisa Langsung Refresh Disini Oke Ini Sudah Aktif SSL nya Tanpa Harus Mengetikan Sejarah Manual Atau Membuat Container Seperti Di Video Sebelumnya Ini Kalau Memakai Siteboard Dan Menjalankan Perintah Permintaan Sertifikat Tadi Kita Langsung Cukup Melalui Web Gui Melakukan Permintaan SSL Sekaligus Konfigurasi Proxy nya Oke Jadi Seperti Itu Cara Membuat Atau Memanage Engine X Proxy Refresh Proxy Dengan Menggunakan Engine X Proxy Manager Yang Dari Percobaan Ini Yang Intinya Di Menyamakan Menggunakan Network Kemudian Untuk Engine X Proxy Manager Sama Pakai Network Yang Sama Juga Kemudian Akses Pakai Port 81 Untuk Engine X Proxy Manager Setelah Itu Tinggal Mengatur Proxy Melalui Web Gui Tanpa Ada Lagi Menyentuh Konfigurasi Lewat Comment Kecuali Untuk Deploy Aplikasinya Karena Disini Memang Fokusnya Hanya Mengatur Engine X Proxy Saja Baik Seperti itu Tutorial Kali Kali Sampai Ketemu Di Tutorial Tutorial Selanjutnya Selamat Mencoba Selamat Bete Bete